Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Lahawla walaku wa ta'ilabillah Pemirsa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Cara-cara membagi warisan menurut hukum Islam Cara membagi warisan menurut hukum Islam Pemirsa dimana saja anda berada Apabila seorang muslim itu meninggal dunia Kita sebagai Seorang muslim Wajiban untuk turut serta ya Pertama Mengurus jenazahnya Dari mulai Takjiah Memandikannya Kemudian Mengafaninya Mensholatkan Kemudian mengantarkannya ke pemakaman Kemudian hal yang lain Yang wajib kita perhatikan adalah Jika mayat itu ya Memiliki hutang kepada sesama manusia Maka Wajib Dibayarkan Dan yang ketiga Melaksanakan wasiat Jika Meninggalkan wasiat Dapat dilaksanakan Wasiat itu Tidak lebih dari Sepertiga harta pusaka Dalil Al-Quran Tentang Pembagian Warisan ini Bisa kita lihat Di dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 11 12 13 14 Dan 176 Selanjutnya Kita Selanjutnya Hukum Warisan Hukum membagi Warisan Di dalam Hadis Rasulullah 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 ala kitabillah ala kitabillah artinya bagikanlah harta itu antara orang orang yang berhak menurut kitab Allah hadis riwayat muslim insyaallah disini sahih ya kemudian di dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 11 Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepada kepadamu ya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan nah dari dua dalil ini dalil hadis dan Al-Quran ini ya jadi hukumnya membagi warisan ini wajib pemirsa kita langsung saja ya bagaimana caranya membagi warisan saya ada rujukan aplikasi ya sebelumnya kita kunjungi dulu di playstore ya nah sekarang kita sudah masuk di playstore kemudian kita ketik ya ini ada tanda pencarian ini ada tanda pencarian kita ketik terus kita tulis kal kulah tor waris tulis kalkulator waris kemudian kita cari nah disini nanti akan tampil di dalam layar ini ya itu banyak aplikasi dan saya memilih ini kalkulator waris safi'iyah nah ini didunload ya kalkulator waris safi'iyah ini didunload setelah selesai didunload kemudian kita buka nah ini tampilan layarnya di tampilan layarnya kita lihat ada di judul atas ya di bagian atas kalkulator waris kemudian di pojok kanan atas itu ada menu sekarang kita buka menunya ya nah ini ada beberapa hal ya beberapa hal yang harus kita baca pertama pendahuluan nanti dibaca ya supaya lebih memahami gitu ya kemudian materi waris cara hitung waris dan lain sebagainya nah kita kembali ya nah sebelum kita menghitung menghitung pembagian waris ini kita tentukan dulu jenis kelamin mait dan jumlah harta warisannya misalnya ya kita tentukan jenis kelaminnya laki-laki kita tekan disini ada tanda laki-laki kemudian misalkan ahli misalkan si mait ini meninggalkan harta warisannya senilai 200 juta misalkan uang tunai 200 juta kemudian juga dia meninggalkan dua orang anak misalnya dan dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan kita tulis aja ya disini jadi disini pada bagian tengah itu terdapat kursor ya ini kita hapus dulu nah tadi permasalahannya contoh permasalahannya meninggalkan hata warisan sebesar 200 juta rupiah uang tunai sebesar 200 juta rupiah itu dengan tiga pas ya bentar satu lagi nah ya nah itu kan sudah tertulis ya nah kemudian disini ada bacaan lanjut lanjut nah kemudian di tampilan layar itu ada bacaan kalkulator alis kemudian menu kemudian di bawahnya lagi itu ada tentukan ahli waris gunakan tanda ini ada tandanya ya untuk penambah atau mengurangi jumlah ahli waris nah tadi permasalahannya meninggalkan harta warisan sejumlah 200 juta kemudian meninggalkan 4 orang anak 2 orang anak laki-laki kita lihat disini ya di kolom kedua itu 2 orang anak laki-laki tulis saja ya 1 2 ya kemudian di 2 orang anak perempuan ini di kolom nomor 3 ya 2 orang anak perempuan 1 2 nah bisa dilihat ya nanti dicoba sendiri di rumah kemudian di pojok kanan bawah itu ada ada bacaan hitung ya kita kita klik saja ya atau kita tekan hitung hitung nah ini tampilannya tadi ada gangguan sebentar ada gangguan ini akan tampil di dalam layar ya harta waris ya tertulis di sana hasil perhitungan kemudian harta warisan sejumlah uang 200 juta rupiah kemudian disitu ada dituliskan asal masalah 6 ya ini dalam hitungan kalkulator warisnya ya kemudian di bawah itu sudah sudah terdapat hitungannya ya sudah ada hasilnya untuk dua pertama untuk dua orang anak laki-laki ini mendapatkan warisan itu senilai 133 juta 333 ribu 333 ya nanti dibulatkan saja ya berarti satu orang anak laki-laki mendapatkan 66 juta 66 66 66 66 67 rupiah kemudian pada kolom nomor dua itu tertulis untuk dua orang anak perempuan ya 66 juta 666 ribu 66 67 rupiah berarti untuk seorang anak perempuan itu mendapatkan 33 juta 333 ribu 333 rupiah 33 juta 333 ribu 333 rupiah ya nah demikianlah ya cara menghitung secara singkat bagaimana cara membagi harta warisan pemirsa yang dirahmati Allah kita lanjutkan ya nah janji Allah janji Allah bagi orang yang melaksanakan atau melaksanakan hukum Allah ini ya di dalam surat surat An-Nisa ayat 13 disebutkan tilkah hududullah wama yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu janatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wazalikal wazalikal fawzul azim itulah batas-batas hukum Allah barang siapa taat kepada Allah dan rasulnya dia akan memasukkannya ke dalam surga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung nah jadi kita kalau melaksanakan ya hukum Allah ini melaksanakan hukum pembagian warisan ini ya dengan benar maka ini janji Allah akan dimasukkannya ke dalam dimasukkannya ke dalam surga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung ini bukan hanya terkait dengan pembagian harta pusaka atau harta warisan tetapi semua yang terkait dengan hukum-hukum Allah semua yang terkait hukum-hukum Allah wajib kita laksanakan kemudian bagaimana seandainya jika kita tidak melaksanakannya apa ancaman Allah ancaman Allah bagi orang yang tidak melaksanakan hukum Allah terutama disebutkan disini ya hukum warisan ini karena ayat 13 kemudian ayat 12 surat ini ada kaitannya 11 12 13 itu ada kaitannya dengan hukum warisan nah bagi orang yang tidak mau melaksanakan hukum Allah maka ancamannya apa di surat surat anisa surat anisa ayat ke 14 ayat 14 Wamai ayat yaksin wa láha war walauh azab ang azab Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Dan melanggar batas-batas hukumnya Misalnya Allah memasukkannya ke dalam api neraka Dia kekal di dalamnya Dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan Nah ini ancamannya bagi orang yang tidak mau melaksanakan Atau mendurhakai Allah dan Rasulnya Atau melanggar batas-batas hukumnya Jadi batas-batas hukum ini ada wajib, ada sunat, ada makruh Ada mubah Seharusnya dipelajari sebagai seorang muslim Sebagai seorang muslim Harus memahaminya Agar tidak terjurumus di dalam Penyesatan dari setan Ayat ke-14 dari surat An-Nisa ini Dari surat An-Nisa Memiliki hubungan dengan surat An-Nisa Ayat ke-13 Kemudian ayat ke-12 dan ayat ke-11 Kemirsa dimana saya adalah berada Demikian ya yang terkait dengan Janji Allah yang Yang patuh dan taat ya melaksanakan hukum-hukum Allah Dan janji ancaman Allah juga Bagi orang yang melanggar hukum-hukumnya Ada janji yang Allah berikan kepada Orang yang patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Dan juga ada ancaman terhadap orang yang melanggar Hukum-hukum Allah Terima kasih telah menonton Pemirsa Beberapa hal yang telah dikemukakan Tadi ya Seyaknya harus kita Pahami Pahami Kemudian pelajari Dan Contoh-contoh yang baru saja diberikan tadi Itu hanya Itu hanya Gambaran ya Mungkin Permasalahan-permasalahan yang lain bisa di Di Apa ya Dihitung ya melalui kalkulator waris ini Dan juga Tidak hanya Uang tunai ya Yang bisa dihitung di dalam kalkulator waris Yang lain pun bisa ya Misalnya Tanah Kemudian Emas Kemudian Rumah Atau rumah dan tanah Dan lain-lain ya Bisa dihitung melalui kalkulator waris ini Demikian saja ya Kalau ada Kata-kata yang Salah Saya mohon maaf Lebih dan kurangnya saya mohon Ampun kepada Allah SWT Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati